Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya Masih seputar program Guru Penggerak Kali ini saya akan berbagi informasi Bapak Ibu terkait dengan jadwal seleksi Pengumuman calon Guru Penggerak di Angkatan 11 Bapak Ibu kita tahu bahwa di Angkatan 11 ini sudah dibuka ya kemarin Untuk registrasi pendaftaran di unggah berkas dan pengisian ISA Itu dilaksanakan 9 sampai 27 Oktober Kemudian verifikasi, validasi dan penilaian berkas Itu dilaksanakan 30 Oktober sampai 9 November tahun 2023 Kemudian untuk penilaian ISA-nya sudah selesai 13 sampai 29 November tahun 2023 Dan saat ini kita sedang menunggu ya pengumuman tahap 1 Yaitu tanggal 12 Desember tahun 2023 Saat ini video dibuat tanggal 7 Desember Bapak Ibu kira-kira apa saja yang harus disiapkan ya Ketika nanti Bapak dan Ibu lulus ya tahap 1 Tentunya Bapak Ibu akan melaksanakan ya Terkait dengan simulasi mengajar dan wawancara Karena untuk simulasi mengajar dan wawancara nanti ini Bapak dan Ibu harus mempersiapkan ya Segala sesuatunya ya Contohnya adalah RPP Bapak Ibu ya Jadi silahkan nanti disiapkan RPP-nya Yang nanti akan dipakai untuk simulasi mengajar Nah ini adalah format RPP Bapak dan Ibu ya Yang nanti Bapak Ibu harus siapkan ya Atau modul ajar kalau kurikulum merdeka Di sini ada judul RPP Kemudian di sini ada identitas Nama mata pelajaran Tema pembelajaran Tujuan pembelajaran Indikator pembelajaran Dan alokasi waktu Kemudian ini adalah isinya Bapak Ibu ya Ada pendahuluan, inti, dan penutup Kemudian di bawahnya ada sumber atau media pembelajaran Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Untuk simulasi mengajar nanti ini Dilakukan seleksinya secara daring Tetapi Bapak dan Ibu untuk melakukan simulasi ini Bapak Ibu melakukan dengan metode tatap muka ya Artinya Bapak dan Ibu nanti praktek simulasi mengajar itu Adalah tatap muka ya Meskipun tidak ada siswanya di depan Bapak dan Ibu Tetapi Bapak Ibu seolah-olah itu ada siswanya Jadi bukan praktek mengajar daring Tetapi praktek mengajar tatap muka Tetapi untuk penelianya Dilakukan secara daring ya Oleh dua asesor Kemudian Bapak dan Ibu Ada beberapa hal penting yang harus Bapak Ibu perhatikan Jadi ini adalah Tata cara pelaksanaan seleksi tahap dua Simulasi mengajar dan wawancara Bapak Ibu ya Di calon guru penggera angkatan 11 Silahkan disiapkan dengan baik Ya tentunya adalah terkait dengan persiapan diri Kemudian persiapan tempat Bapak Ibu ya Ruangan Alat dan bahan Jaringan internet Ya siapkan jaringan internet Yang utama dan cadangan Yang utama misalnya adalah Wifi gitu ya Wifi kemudian Untuk yang cadangan itu adalah Teatering ya Atau koneksi menggunakan handphone Selanjutnya adalah siapkan komputer atau laptop Ya perangkat elektronik dengan kamera video Dan speaker microphone yang berfungsi dengan baik Ya karena nanti Bapak dan Ibu akan Juga ada tes wawancara Ya silahkan di cek Ya baik itu kamera Kemudian speaker Ya atau microphone Semuanya harus berjalan dengan baik Kemudian peserta diharapkan Dapat melakukan latihan dulu Bapak Ibu Misalnya Bapak Ibu hari Selasa Simulasi mengajar Maka hari Senin Bapak Ibu bisa melakukan Praktek Ya praktek panggilan video Untuk memeriksa ya Kualitas kuara Kemudian video Termasuk juga nanti Koneksi jaringan Ya koneksi jaringan yang Bapak Ibu pakai Dan nanti aplikasinya menggunakan Aplikasi Google Meet Kemudian Bapak dan Ibu Silahkan disiapkan dengan baik Ya terkait dengan itu Jadi sambil menunggu Informasi Kelulusan ya Atau informasi Terkait dengan Diumumkannya ya Seleksi tahap 1 Bapak Ibu tanggal 12 Desember Berarti kalau 12 Desember itu Hari Selasa Bapak Ibu ya Minggu depan hari Selasa Silahkan disiapkan dengan baik Dan Bapak Ibu perlu diketahui Bahwa jadwal bisa berubah Sewaktu-waktu ya Nah biasanya untuk pengumuman itu Ada yang mundur Bapak Ibu ya Misalnya disini ada pengumuman tahap 1 Tanggal 12 Desember Itu biasanya nanti akan mundur Itu Bapak dan Ibu Informasi dari saya Terkait dengan pengumuman Selasi tahap 1 Untuk calon grup penggerak Angkatan 11 ya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh